bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back in my youtube channel di Tata Herara channel hi semuanya apa kabar semuanya mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja dan yang pastinya aku juga alhamdulillahirrahmanirrahim dalam keadaan baik-baik saja dan yang pastinya di bulan suci ramadhan ini aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua yang lagi menjalankan ibadah puasa dan semoga berkah dari ramadhan ini apa ya nyampe untuk kita semuanya amin dan seperti biasanya di video singkat sederhana ini bukan seperti biasanya lah ini udah mulai tidak biasa ya aku udah mulai jarang upload nih karena aku apa ya ya maklum lah punya debay jadi waktunya tersita untuk debay gitu teman-teman dan yang pastinya aku mengucapkan beribu terima kasih buat kalian semuanya yang udah selalu setia di channel aku dan buat kalian yang baru mampir di channel aku jangan lupa sempatkan hubungannya buat aku dengan cara like, subscribe, and comment nah selanjutnya di video singkat sederhana ini aku akan memberikan tutorial buat kalian semuanya bagaimana caranya kita mentransfer cara transfer Gopay dari Mitra Bukalapak atau dengan cara kata lain kita top up Gopay melalui Mitra Bukalapak nah buat teman-teman yang lagi membutuhkan informasi seperti ini pastikan tonton videonya sampai beres dan jangan di skip-skip biar kenapa biar enggak gagal kalau paham oke nah selanjutnya kita langsung eksekusi nah buat teman-teman juga yang belum mempunyai aplikasi Mitra Bukalapak seperti ini ini Mitra Bukalapak dan untuk aplikasi Gopay-nya itu ada di aplikasi Gojek ya teman-teman kalau Gopay itu adanya di Gojek jadi kalau misalnya kalian download aplikasi Gojek kalian akan punya Gopay jadi Gopay itu adanya di aplikasi Gojek pokoknya buat teman-teman yang belum mendownload entah itu Mitra Bukalapak ataupun Gojek silahkan kalian bisa download dulu melalui Play Store ataupun App Store ataupun juga kalian nanti bisa apa ya aku sedain deh linknya nanti di bagian link deskripsi aku untuk Mitra Bukalapak sama Gojek biar lebih gampang dan lebih mudah ini adalah tampilan dari Mitra Bukalapak ya teman-teman nah ini adalah tampilan dari Mitra Bukalapak aku untuk transfer apa namanya transfer kan disini ada keterangannya ini adalah tampilan dari beranda ini ada kirim uang belanja bareng terus OPPO Gopay dana nah karena kita akan top up Gopay kita klik di bagian sini yang ada tanda penah kita klik aja disini nah seperti ini ini ada keterangan bantuan top up digital mulai tanggal 23 April 2022 biaya admin untuk setiap transaksi dana e-wallet naik dari 500 rupiah menjadi 1000 oh sekarang naik jadi 1000 rupiah teman-teman disini ada pilihannya OPPO Gopay customer kita customer ya karena kita bukan driver customer Gopay driver kalau kalian driver berarti kliknya di bagian driver terus link aja dana SopiPay Grab driver juga ada ada Gojek sama Grab juga ada terus cek harga top up digital kalau misalnya mau cek kita klik disini harga top upnya nih kalau 60 ini untuk yang jualan ya nah seperti ini menjadi 68 500 nah gitu harga kamu ini harga kita ya teman-teman nah harga dari dianya itu karena jadi meter bukalapak ini kita bisa buat jualan juga maksudnya bisa buat dipake usaha juga gitu kalau misalnya kirimnya harganya 20 ribu jadinya pokoknya set harga jual disini ya nah jadi 23 ribu gitu ya ini kita bisa ngasih sendiri mau berapa misalnya 18.500 harga belinya 20 ribu dijualnya 23 ribu gitu kayak kalau misalnya gini kita mau transfer mau top up misalnya top upnya 20 ribu kita bisa kenakan itu standarnya itu jadi 23 ribu gitu teman-teman maksudnya nah selanjutnya kita langsung aja karena mau top up pribadi aku langsung klik di bagian gopay customer kita klik di bagian gopay customer ini terus disini juga ada keterangan top up digital gopay customer nomor handphone jangan lupa masukkan nomor handphonenya disini ada keterangan hurry kamu dapet cashback top up digital kita dapet cashback top up digital aduh jangan lupa deh ntar aku liat dulu ya kita balik dulu deh aku punya itu gak ya punya promo kita lihat di promo ini ada dua promo spesial apa sih discount product unilever yang ini hurry dapet cashback top up digital kita salin ini top up nah udah disalin sampai 30 April nih hurry kamu dapet cashback top up digital berlaku sampai 30 April 22 karena ini masih di bulan April tengah 23 ya minimal transaksinya nol ini kode promonya jangan lupa kalau punya promo kita gunakan teman-teman langsung kita balik lagi ke opo gopay kita klik di bagian gopay customer selanjutnya kita masukkan nomor handphone yang ingin kita kirim kita kirim apa namanya duitnya 0813 3 nih jangan lupa nomornya harus benar lalu selanjutnya pilih nominalnya mau berapa nyirimnya misalnya aku mau ngirim berapa ya 71 aja nah terus ini kalau punya kode promo kalau misalnya punya kode promo kita masukkan gunakan nah kita gunakan terus ini kalau udah seperti ini ini kena biayanya jadi 70 jadi 71 ya teman-teman lalu kita kalau misalnya udah selesai kita klik di bagian bayar nah mohon tunggu mohon tunggu sejenak nah Raisa makan es krim sabar ya saldo lagi dikirim gopay customer nya 70 ribu jadi 71 ya teman-teman biayanya seribu rupiah ini nomor pesanannya kalau misalnya mau disalin disalin kalau misalnya ini kena transaksi transaksi pribadi ya teman-teman terus tanggal transaksinya totalnya ini udah 71 ini kita udah dapet notip ini transaksi top eh apa notip dari apa namanya dari Mitra Bukalapaknya terus pokoknya udah pada masuk semuanya notipnya nanti kita buka satu-satu ini ya ini Mitra Bukalapak udah ada notipnya ini saldo nya udah seperti itu gitu ya teman-teman mudah dan gampang jadi nah ini udah ada keterangan sukses ya nah 71 nah 838 ini 839 ya teman-teman tuh nah jadi sekarang selanjutnya ini karena belum di refresh ya kita langsung kita buka tadi notipnya nah nah notip dari Mitra Bukalapaknya buku Mitra aplikasi pembukuan nah pokoknya udah ada notip dari Mitra Bukalapaknya kita tungguin dia seadanya masih bundar-bunder ini banyak banget sih notipnya di aku notip apa ini pada masuk ini nah dana juga udah ada ada keterangannya dana sudah pakai dana di Mitra Bukalapak kita buka satu-satu nanti ini ya Allah lama banget kita buka yang dana aja kita buka notip yang dananya karena dia muter-muter lama banget nah tadi ini mana ya ada notip dari dananya pokoknya pokoknya ada notip dari dananya nah berhasil aduh 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 nah terima kasih ini udah ada SMS-nya udah ada notipnya dari apa namanya dari dana pokoknya intinya mudah dan gampang seperti itu ya teman-teman ini udah berhasil ini kenapa jadi hitam seperti ini kita langsung cek di gopay aja kalau begitu ya kita langsung cek gopay-nya aja kita langsung cek gojek cek kita langsung cek gojek 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 kita langsung cek gojek 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 karena tadi aku lupa nggak ngebuka dulu gojeknya jadi saldo gopay-nya aku tuh 0 rupiah asalnya teman-teman kita tungguin dulu nah gopay eh mana ini saldo gopay-nya pokoknya intinya seperti itu ya teman-teman kenapa ini jadi error seperti ini intinya mudah dan gampang seperti itu ya ini ada keterangan berhasil ini kan nggak bisa dibuka susah amat ya hitam seperti ini transaksi dari dana ini ini hp-nya lemot banget karena aduh keseringan dipakai banyak simpanan video jadinya seperti ini teman-teman kalau misalnya intinya seperti itu caranya mudah-mudahan informasi nah ini ini keterangannya ya tuh saldonya dana bukalapak bukalapak totalnya 71 nah ini ya teman-teman mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi membutuhkan informasi seperti ini oke untuk video kali ini aku cukupkan sekian dulu see you next time my video you do bye-bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye now selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati